Pekan baru sebagai pekota Provinsi Riau dengan julukan Kota Madani dengan maksud kota yang merisikan masyarakat agamis dan berperadaban, berkualitas dan berkemajuan Nyatanya memang perekonomian kota ini begitu menggeliat dari berbagai sektor bisnis terutama sebelum wabah pandemi kapit 19 Pekan baru juga tempat orang mengadu nasib dari berbagai sektor yang ada karena perkembangan dan kemajuan perekonomian kota ini termasuk yang tertinggi di Pulau Sumatera Kali ini saya akan ajak kita semua untuk melihat kemajuan dan perkembangan tepian sungai siak yang sudah mulai tertata rapi jika dibandingkan pada era sebelumnya Tersebut dalam sejarah Kisah negeri bertuah Sina pelan bernama Sina sedap Dulu di bawah jembatan Lekton atau Siak Satu misalnya Belum seindah sekarang dan terkesan semeraut dan agak kumuh Kini berbalik 180 gerjat Indah, tertata dan rapi Sedap di pandang mata dan menunjukkan jiwa bila berada di sana Selama berada di kawasan ini terasa sekali suasana nyaman dan senang Selain asri Fasilitas sudah lengkap dan semakin tertib Di bawah jembatan Lekton ini Nampak sudah sangat tertata Kios-kios pedagang jagung bakar yang selama ini bergejar di tekuyan sungai Sekarang sudah dipindahkan ke tempat yang lebih rapi Di kiri kanan jalan bawah jembatan ada pulau taman yang asri Lengkap dengan fasilitas perjalan kaki Juga dilengkap dengan fasilitas pilot yang bersih Warisan anak negeri Kota indah berseri Marilah kita bersama Menjaga budaya bangsa Restarilah selamanya Sekarang memang nampak Masih kisah Karena COVID-19 Kalau anak masih sekolah Tidak tetapi anak Ini karena Musing COVID-19 Lumayan ya Dengan adanya kawasan ini Secara umum Kesan kumuh yang dulunya Melekat pada tepian sungai itu Sekarang perlahan mulai hilang Seperti disulap Kawasan kumuh menjadi asri dan indah Andaikan ini bisa dijaga bersama Dalam kondisi normal nanti Siak Riverside atau tepian sungai siak di Pekan Baru ini Sudah tentu akan ramai dikunjungi Baik oleh warga Pekan Baru Maupun luar kota bertuah Madani ini Disini sekarang Selain bisa Berfoto-foto dengan spot yang menawan Karena sudah banyak fasilitas Seperti bangku-bangku cantik Sepanjang pedestrian dan di taman Banyak pula tempat yang bisa Memanjakan badan dan keindahan Dari bermajai sudut Tepian sungai siak Atau lazim disebut Siak Riverside Kesannya juga lebih keren Terus disolek Program kotaku Atau kota tanpa kumuh Menjadi kawasan ini semakin menawan Yang berada di tepi sungai siak Pekan Baru Tidak jauh dari jembatan siak 1 Atau Lekton Dan jembatan siak 3 Perjalanan kami lanjutkan Menelusuri Tepian sungai siak Ke arah jembatan siak 3 Terlihat jauh berbeda dengan sebelumnya Kini tertata dan indah Ada taman Ada tempat duduk Santai di pinggir sungai siak Di Pekan Baru ini Dan fasilitas lainnya Di tempat ini juga ada sejarah Tempat terminal penyeberangan Dan jembatan tempoh dulu Dikenal dengan sebutan bom lama Dan sekarang sudah ditetapkan Sebagai jaga budaya Di tempat ini juga Sudah ada rumah tua Rumah ini dibangun pada tahun 1928 yang lalu Di tepi sungai siak Yang merupakan rumah singgah Bagi Sultan siak Ketika berkunjung ke Pekan Baru Dari siak Guna memantau perkembangan daerah Yang baru dibangunnya Rumah yang berlokasi Di tepi sungai siak ini Sering dijadikan lokasi Untuk acara atau festival Yang diadakan oleh pemerintah Kota Pekan Baru Rumah ini merupakan Jejak sejarah Perkembangan kota Pekan Baru Berlokasi Tepat di bawah jembatan siak 3 Dan menjadikan Pembandangan rumah singgah ini Semakin menarik Di saat sore hari Menjelang matahari terbenar Rumah ini merupakan rumah singgah Bagi Sultan siak seri Indrapura Apabila beliau berkunjung ke Senapelan Atau sekarang dikenal dengan Pekan Baru Keberadaan rumah Tuan Kadi Kerajaan siak Haji Zakaria Tidak terlepas dari sejarah panjang Perkembangan kerajaan siak seri Indrapura Dalam perkembangannya Wilayah Senapelan atau Pekan Baru Pernah menjadi ibu kota kerajaan siak seri Indrapura Hal ini terjadi pada masa Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah Sekitar tahun 1775 Dengan berbagai pertimbangan Seperti ekonomi dan politik Yang berkembang di wilayah Riau Pada saat itu Beliau memindahkan pusat kerajaan siak Dari Mempura ke Senapelan Berdampingan dengan rumah singgah Tuan Kadi ini Anda bisa menikmati hidangan sambil belayar Di sungai siak yang sangat melegenda di Pekan Baru Tepatnya Quantum Christ Adalah sebuah restoran terapung Yang bisa dinikmati oleh warga Pekan Baru Maupun wisatawan dari luar kota Restoran terapung menjadi ikon baru Bagi Pekan Baru Yang bisa terkenal hingga ke tingkat nasional Di Quantum ini ada 10 kru Termasuk 4 ABK Waktu belayar pagi sampai jam 19 WIB Selama pandemi COVID-19 Kalau pandemi berakhir Atas izin pemerintah Bisa belayar sampai pukul 22 malam Demikian sekilas tentang destinasi wisata Di tepian sungai siak di Pekan Baru Siak prefer side menjadi momen buat keluarga tercinta Pekan Baru G"; Terima kasih.